Saya 2010 itu, jadi 2005, saya pernah di 2003, 2004, waktu saya mengundurkan diri dari entertainment, saya beli perusahaan waktu itu dari Inggris dan Amerika. Jadi saya lebih banyak di perusahaan waktu itu. Nah ketika perusahaan saya itu diberkati banget ya, baru satu tahun saya beli, dia udah breaking point. Nah disitu saya, kok tertarik ya, ini dengan kok baik, saya jujur tertarik untuk lebih kenal sama Tuhan. Eh ketika saya memutuskan lebih kenal sama Tuhan, malah saya dapet ponis, saya gak bisa panjang waktu itu tahun 2005. Saya hanya punya waktu satu tahun waktu itu katanya, hidup. Udah terus saya mulai gitu lah, saya foya-foya, saya habis-habisin gitu ya uang saya, eh 2006 saya gak mati. Saya kembali ke kehidupan lama saya gitu, sampai akhirnya 2010, saya di ponis lagi, tinggal punya hidup katanya 8 bulan. Dengan sakit yang sama? Dengan sakit yang sama dan ada penyakit tambahan baru. Nah pada saat itu saya udah mikir, yaudah berarti saya harus sungguh-sungguh kembali ke keinginan saya waktu itu. Saya pengen tau Tuhan aja deh, tau saya udah mau jalan pulang istilahnya ya, ke rumah Tuhan. Ya maksudnya saya gak kenalan, nah disitu ternyata tiba-tiba saya menemukan diri saya tuh lebih banyak di rumah, saya gak nonton TV gitu. Ya kok ditanya, kok bisa gitu ya? Saya juga hari ini juga bingung. Bayang teman-teman saya juga bilang, gue bingung sama lo. Saya bilang jangan repot-repot, saya juga bingung sama hidup saya gitu. Nah itulah yang sampai hari ini, ternyata Tuhan jaga semuanya. Dia sungguh-sungguh, apa ya, memimpin acara dalam hidup saya. Kayak event organizer gitu. Diatur semuanya. Iya, iya. Diatur semuanya. Diatur semuanya. Diatur semuanya. Terima kasih.